Sidang perdana kasus pembobolan ruko di RT 11 Kelurahan Payos Linca, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi dengan terdakwa Wahyu Saputra digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa dalam aksie, Wahyu Saputra melakukan pencurian bersamorehan yang kini kobrol status DPU. Wahyu juga disebut melancarkan pada Robo 11 Desember 2019 di Jalan Sentot, Alibasa. Sudah melakukan pemobolan ruko dan mengambil kursi susun warna biru sebanyak 36 buah, sehingga penyebabkan keurgian mencapai Rp 23.100.000. Atas perbuatan Ewa, Yusa Putra didakwa dengan pasal 363 ayat 2 KUHP, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dan pasal-pasal 363 Ayat 1 Keempat dan Kelimu KUHP, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.